Halo teman-teman, kalau kalian bingung udah monetisasi terus juga udah ngumpulin 10 dolar terus langkah selanjutnya gimana? Nah, di video ini aku bakal jabarin step by step biar kalian gak salah langkah gitu ya So, jangan di skip videonya, tonton sampai habis Yang menandakan channel kalian itu sudah mencapai 10 dolar biasanya kalian bakalan dapet email masuk dari Google kayak gini ya Anda harus memverifikasi identitas Anda untuk menerima pembayaran dari Google AdSense dan untuk terus menghasilkan uang di Youtube Nah, nanti kalian pencet aja yang verifikasi sekarang Setelah itu, nanti ada pilihan tuh kalian boleh upload SIM, paspor, KTP, atau izin tinggal Mulai verifikasi, lalu masukkan nama lengkap kalian dan pilih dokumen apa yang akan kalian upload Alamatnya juga harus diisi ya guys, lengkap sesuai dengan dokumen yang kalian upload itu Nah, nanti alamat kalian akan diverifikasi oleh Google Untuk review identitas ini biasanya menunggu sampai berhari-hari ya guys dari Googlenya Jadi kalian tunggu aja Nah, waktu aku kemarin itu cukup cepat sih di verifikasinya Cuma butuh 15 jam aja sampai pada akhirnya aku nerima Kalau identitas aku, KTP aku sudah diverifikasi Setelah 15 jam, aku dapet email dari Google Kalau verifikasi identitas telah berhasil Nah, nanti siapkan metode pembayaran utama jika Anda belum melakukan Katanya sih gitu, kayak gini kita harus masukkan nomor kening Tapi ini belum bisa ya, karena kita belum dapet kolom itu Nah, ternyata 7 jam kemudian aku dapet email lagi Kalau pin Google AdSense sudah dikirim pada tanggal 25 Maret 2024 Nah, saat kita proses lagi nunggu pin dari Google Kita tetap upload aja seperti biasa Untuk kasus aku ya, aku nunggunya sekitar 1 bulanan lebih Jadi dalam jangka waktu 1 bulan itu, aku bolak-balik tuh Tanyain di lobby apartemen apakah ada paket surat yang datang Tapi ternyata memang belum ada Terus di tanggal 30 April 2024, itu tepat 1 bulan lebih 5 hari guys Untuk pin aku ini belum nyampe-nyampe kan So, aku langsung datang nih ke kantor pos pagi-pagi sekitar jam 9-an gitu Aku tanya, apa bisa cek paket Terus bapaknya nyampein, oh sampean langsung aja ke area belakang Langsung ke delivery center Nah, ternyata delivery center itu adalah tempat bapak kurir pos berkumpul gitu Dan mereka tuh langsung ngelayanin dengan baik Ya, ada perlu apa kayak gini Oh iya, mau tanya paket pak Paket apa? Pin dari Google Oh, kalau pin Google itu katanya ya langsung diantar ke alamat aja Kita nggak bisa ngecek Karena itu kan langsung dari Malaysia Langsung dari Googlenya sendiri katanya gitu Biasanya sih 3 mingguan Terus aku nyampein udah 1 bulan lebih Lalu aku mintain nomor handphonenya si bapak kurir Terus aku WA Aku sampein nama ku, nama lengkap Terus juga alamatku Kalau misalnya ada atas nama ini dan alamat ini Pin Googlenya minta tolong dikirim gitu ya secepatnya Baiklah, setelah itu aku langsung pulang Eh nggak, sebelumnya aku nggak langsung pulang guys Jadi dari kantor pos itu sekitar jam 9.30 pagi Terus aku ada urusan lagi Sampai sekitar jam setengah 12 siang Aku baru nyampe ke rumah gitu ya Dan kalian tau nggak surprise-nya apa Pas aku sampe di apartemen aku Aku kan mau mampir dulu ke lobby Di lobby itu ada area pengambilan paket Nah, aku tanya sama security mau ngambil paket gitu ya Tapi bukan paket pin Google Karena menurutku ya mungkin belum sampe kan untuk pin Google Aku mau ngambil paket Shopee Tapi aku tuh kayak nggak tau iseng aja Terus aku tanya Pak, sekalian nanya dong apa ada surat untuk unit ini Nah, pas itu si bapak security-nya buka laci untuk pengambilan surat-surat Aku lihat kok itu paling atas sendiri Itu kayak surat dari Google AdSense ya Terus aku tanya Eh, itu punya aku deh pak Kayaknya unit ini deh Terus nama ini deh Terus dicekin sama beliau Loh, bener mbak katanya gitu Lah, aku langsung kaget dong Wah, kok langsung sampai gitu loh Aku pas nerima itu tuh langsung kayak Ih, gila secepat ini gitu ya Dari kantor pos langsung gercep Feelingku nih ya Jadi pada saat aku selesai dari kantor pos Sama pak kurir posnya itu langsung dicariin Dan ternyata nemu Entah itu surat ketumpuk lama gitu ya Belum diantar Dan langsung diantarin saat itu juga Wah, gila sih Ini dia guys Jadi walaupun dia bentukannya sudah kayak lecet-lecet gini Cuman ya Sudah sampai di tangan aku Walaupun melewatin badai dan rintangan Dari Malaysia ke Surabaya Dalam jangka waktu satu bulan lebih lima hari Tapi akhirnya aku udah bisa terima langsung Langsung aku WA sih Pak posnya Aku bilang terima kasih Ini untuk pin Google ku Aku sudah terima So, setelah itu Aku langsung buka pinnya Ya, tidak lupa aku videoin juga Karena di dalamnya itu ada pin 6 digit untuk kita Memverifikasi pembayaran Jadi biar kita bisa terima Pembayaran dari Google tuh Ini tuh bener-bener Surat keramat gitu ya Kalau nggak ada ini tuh Nggak bisa kita menerima Pembayaran dari Google guys Nah, sekarang aku tutorialin Gimana caranya Memasukkan 6 digit pin Dari surat Google ini Ke Google AdSense Oke, jadi pertama-tama kalian Seperti biasa ya Masuk ke Google AdSense Lalu masuk ke menu pembayaran Dan pemeriksaan verifikasi Di paling bawah Kalian scroll-scroll aja Nah, di situ ada masukkan tuh pinnya Setelahnya verifikasi alamat Sudah selesai Terus lanjut lagi Kalian masuk ke pembayaran Lalu info pembayaran Ubah AdSense Menjadi YouTube Indonesia Scroll ke area bawah Nanti ada tulisan Bagaimana Anda menerima pembayaran Tambahkan metode pembayaran Lalu kalian masukkan nama lengkap Sesuai di rekening banknya Mau pakai rekening suami, istri Harusnya sih nggak masalah ya Nanti bisa diganti kok Sewaktu-waktu untuk rekening bank ini Nama lengkap diisi, bank apa, ada nomor rekening Dicek ulang, jangan sampai keliru Lalu centang Tetapkan sebagai metode pembayaran utama Klik simpan Terus nanti dalam 3-5 hari kerja Kita cek ya Di rekening bank kita Ada 3 digit angka Kurang dari Rp250 katanya ya Nah, baik kita tunggu Ternyata hari berikutnya sudah masuk nih guys Di rekening aku Ada kode unik dari Google 3 digit Tiap channel pasti beda-beda ya Kode uniknya ini Terus untuk memasukkan kode unik ini Kita masuk ke Google AdSense Bisa masuk ke menu pembayaran Terus info pembayaran Atau dari notifikasi di kanan atas ini juga bisa ya Ubah lagi dari AdSense ke YouTube Indonesia Geser ke bawah Sampai nemu tulisan verifikasi tertunda kayak gini Terus kita klik Terus pilih verifikasi Lalu kita pilih jumlah Kode unik sesuaikan sama yang masuk ke rekening kita Aku kan kode uniknya 126 Terus aku pencet verifikasi Selesai deh rekening bank Anda Siap digunakan So, sudah selesai guys prosesnya Jadi kalian tinggal menunggu pembayaran aja Dan tetap upload video kayak biasanya Nah, semoga bermanfaat video ini Buat kalian yang lagi membutuhkan informasi Setelah 10 dolar Kita mesti ngapain aja See you on the next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax